Nah kemudian untuk kita menghubungkannya dengan microcontroller atau ketika kita ingin memprogram ya Untuk sistem jital, disini kita tinggal tarik sambungan disini, tambah sambungan dan kita hubungkan pada pin microcontroller Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Real Jedar Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen lagi ya Nah disini udah ada LED atau Light Emitting Deode Nah itu merupakan sebuah salah satu komponen elektronika juga yang berfungsi untuk memancarkan cahaya Nah dan cahaya yang dipancarkan juga beda-beda ya Nah itu kenapa bisa? Karena LED itu menggunakan doping dari beberapa macam bahan kimia Nah diantaranya itu salah satunya fosfor dan lain sebagainya Nah makanya warnanya beda-beda Ada yang merah, ada yang biru, kuning, hijau dan macam-macam lah Nah seperti itu Nah kemudian arus kerja dari LED ini yaitu cukup kecil ya Yaitu maksimal itu 20mA Nah maka dari itu dia harus menggunakan resistor untuk rangkaiannya Sehingga LED dapat bekerja dan tidak akan menyebabkan LED rusak Nah seperti itu Nah kemudian LED ini bekerja dengan arus bias maju Nah karena dia masih termasuk keluarga dioda Nah jadi dia itu bekerja kalau dia mendapatkan arus bias maju Nah seperti itu Oke langsung saja Kemudian untuk cara pengecekan kaki dari LED Nah dia kan punya dua kaki ya Ada kaki positif dan kaki negatif Nah untuk cara taunya Kaki yang negatif yang mana, yang positif yang mana Kita bisa lihat Di sini ada kaki yang lebih panjang kan Ya sebentar Nah Jadi ada kaki yang panjang dan ada yang pendek Nah ya kan Nah untuk kaki yang panjang dia sebagai positif Dan kaki yang pendek dia adalah kaki negatif Nah seperti itu Itu cara yang pertama Cara yang pertama Kemudian cara yang kedua Kita bisa lihat dari badan LED nya Nah bisa kita lihat Akan saya coba gambarkan Nah anggap aja ini LED ya Gambar di LED Jadi kemudian Nah di bagian badan ini Ada bagian yang pipih dan ada bagian yang Bulat Coba kita lihat dulu ya Nah kelihatan gak sih Nah bagian yang kiri itu ada yang lurus kan Dan yang sebelah kanan itu bulat Nah itu menandakan kalau yang bagian yang datar ini Nah ini kan lurus Nah ini berarti negatif Nah kakinya juga pendek kan Nah karena dia kaki negatif dan yang satunya Dia bulat Nah dan dia merupakan kaki positif Nah seperti itu Itu cara yang kedua Nah kemudian cara yang ketiga Kita lihat dari Light frame yang ada di dalamnya Nah di dalam kan ada kayak Besi gitu ya Sebentar kita lihat Nah di dalam kan ada kayak besi gitu ya Nah ada yang kecil Ada yang besar Yang terusan dari kakinya Ya kan Nah itu juga menandakan Kaki dari LED Kita coba gabarkan lagi Jadi dia ada seperti ini Kemudian ada juga gininya Nah oke seperti itu ya Nah kita lihat Sebentar saya fokuskan dulu Nah Yang sebelah kiri Dia ada bagian light frame yang kecil ya Nah untuk yang kecil Dia berarti kaki yang negatif Nah kita lihat kaki Ini ya Kaki LED nya Nah untuk yang kecil Dia menandakan positif Dan untuk yang besar Oh maaf tadi salah Salah bilang ya Untuk yang kecil Dia menandakan positif Dan untuk yang kaki yang besar Atau yang dalamnya LED frame nya besar Dia merupakan Kaki Negatif Nah kebalikan ya Kalau dia besar Berarti dia kaki negatif Kalau Light frame nya kecil Berarti dia kaki positif Nah Nah seperti ini ya Jadi ada tiga cara Ya kita tandai dulu Ini negatif Ini positif Nah seperti itu Jadi ada tiga cara Pertama dari badan ya Kita lihat Badannya ada yang Salah satunya Ini lurus Nah Kalau yang lurus berarti negatif Kalau yang bulat Dia positif Kemudian dari kakinya Kan misalnya kalau baru beli tuh Kaki masih utuh ya Masih panjang Nah berarti kita bisa lihat Langsung dari kakinya Yang satunya panjang Yang satunya pendek Nah itu yang positif Dan ini yang negatif Kemudian terakhir dari Light frame yang ada di dalamnya Kalau yang kecil Dia positif Kalau yang besar Dia negatif Nah seperti itu Kemudian untuk skematiknya Gambarnya seperti ini ya Nah ini skematiknya Jadi yang ini dia Positif Ini negatif Atau yang ini Anoda Yang ini Katoda Nah ini nama lainnya Anoda itu positif Katoda itu negatif Nah kemudian untuk Cara gampang ya Untuk biar lebih Hafal Nah untuk yang kaki positif Atau anoda Kita lihat disini Skematiknya tuh Mirip-mirip dengan angka A kan Kalau kita tambah gini Nah jadi mirip A kan Jadi dia anoda Kita hapus dulu Nah begitu pun dengan yang Kaki katoda atau negatif Dia juga sama Kalau kita lihat Dia gini Gini Dan Begini Nah Membentuk huruf K kan Nah berarti dia kaki katoda yang sana Nah seperti itu Oke kemudian Selanjutnya Nah tadi kan saya sudah jelaskan Kalau LED itu Membutuhkan sebuah rangkaian Minimal untuk Mengaktifkannya Atau menggunakannya Yaitu menggunakan resistor Jadi rangkaiannya begini Pertama tentu saja Kita butuh Sebuah tegangan ya 5V Kemudian Disini kita beri resistor Dan disini baru LED nya Ini ground Nah seperti itu Nah seperti itu Oh mohon maaf Ini kurang ininya ya Kurang tanda panah Nah kenapa LED dipakai tanda panah Karena dia Fungsinya kan memancarkan cahaya Nah jadi butuh Tanda panah juga di skemanya Tanda panah keluar Ada lagi tanda panah ke dalam Yaitu untuk foto dioda Yaitu untuk Nanti aja ya penjelasannya Sekarang fokus LED dulu Ini juga sama Ada tanda panahnya Nah seperti ini Kemudian Ini katakanlah 5V Kemudian ini ground Nah kemudian untuk kita Menghubungkannya dengan Micro controller Atau Ketika kita ingin memprogram ya Untuk sistem digital Nah disini Kita tinggal Tarik sambungan disini Tambah sambungan Dan kita hubungkan pada Pin micro controller Nah seperti itu Ya Cukup muda ya Ya ini Beberapa penjelasan Tentang LED Baik itu Penentuan kaki anoda Katoda Atau positif negatif Dari LED Kemudian rangkaian sederhananya Dan terakhir Kita akan melakukan pengecekan Nah jadi kan kita gak tau LED nya itu Masih berfungsi Atau kah sudah rusak Nah sekarang kita akan Melakukan pengecekan Kita siapkan dulu Avometer ya Multimeter Yang ini analog Dan kita set batas ukurnya Pada Kali 1 Nah Sebenarnya kita gak usah Kalibrasi juga gak apa-apa sih Soalnya ini cuman mau ngecek Ngecek aja apakah LED nya masih Berfungsi atau konda Enggak Nah disini kan Kaki positif dan negatif Ada dua Nah untuk probe yang negatif Kita hubungkan pada kaki yang positif Nah seperti ini Dan kita cek Nah hidup ya Jadi kaki positif Kita hubungkan pada probe negatif Dan sebaliknya Nah negatif ke probe positif Dan positif ke probe negatif Nah hidup Kemudian Hidup juga Nah jadikan LED itu ada dua jenis ya Untuk yang ini Sebenarnya sih banyak jenisnya Cuman Yang saya Cobakan ini Itu dua jenis Ada yang Diffuse Dan Ada juga yang Super bright Kalau yang super bright Itu yang warnanya bening ya Dan yang diffuse Ini yang warnanya Seperti ini Nah dia warnanya tuh lebih Lebih Fokus Kalau yang diffuse Kalau yang super bright Dia warnanya tuh lebih Lebih luas atau memancar Nah kalau ini LED center ya Jadi warna putih Dan lebih besar juga Nah Kalau seperti ini Dia kan kakinya Hampir sama ya Jadi kan kita gak tau tuh Kaki positif dan negatif yang mana Nah soalnya sudah saya potong juga ini Nah kalau kita gak tau Cara menentukan kaki positif dan negatifnya kan Susah untuk Tahunya Nah kita lihat tuh Dalamnya kan Kelihatan jelas ya Yang kanan itu Gede LED frame nya Nah berarti dia Negatif Nah berarti yang negatif Yang sebelah kanan Nah Ya kita balik Nah hidup ya Oke hidup Nah seperti itu Oke mungkin cukup sekian Penjelasan tentang LED Mulai dari penentuan kaki anoda Katoda Kemudian Rangkaian Dan Dan lain sebagainya Oke Mungkin cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Terima kasih telah menonton